Anda masih di kabar pagi dan di segmen ini kami akan menghadirkan kabar-kabar terkini dari sejumlah daerah di tanah air. Kita bergabung dengan Andri Prasetyo dari Tifuan Biro Yogyakarta dan Firda Jumardi dari Tifuan Biro Makassar. Pertama kita ke Yogyakarta dulu, sudah ada Andri Prasetyo di sana. Selamat pagi Andri, silahkan dengan informasi terkini dari Biro Yogyakarta. Selamat pagi Andri Kumala dari Biro Tifuan Yogyakarta. Kami memiliki dua informasi. Kita awali dari Semarang, seorang mahasiswa kedokteran di kota Semarang ditangkap polisi usai mencuri mobil milik temannya yang terparkir di area parkir rumah sakit. Dari pengakuannya, pelaku mengaku hanya iseng dan tidak punya niat untuk memiliki atau menjual mobil tersebut. Dari rekaman CCTV, terlihat tersangka berjalan dan membawa kabur mobil Fortuner milik Maggie Juliantini, 23 tahun, salah seorang mahasiswa kedokteran di salah satu perguruan tinggi swasta di kota Semarang. Aksi tersebut dilakukan oleh Satrio, yang juga mahasiswa kedokteran dan tak lain merupakan teman korban. Di hadapan petugas, tersangka berdalih hanya iseng dan tidak berencana melakukan tindakannya. Dia juga mengaku tidak niat memiliki ataupun menjual mobil milik korban. Usai mendapat laporan, tim Resmob Polresta Bessemarang langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku yang bersembunyi di rumah kos di kota Semarang. Dalam penangkapan tersebut, polisi juga berhasil mengamankan satu unit mobil hasil curiannya. Ke informasi berikutnya.